Selain itu teman-teman yang perlu diperhatikan saat mengkodok sholat di waktu berhentinya haid, di waktu asar, atau di waktu aisyah. Selain kita wajib mengkodok sholat asar dan juga sholat aisyah, kita juga wajib mengkodok sholat sebelumnya yang bisa di jamak. Selain itu teman-teman yang perlu diperhatikan saat mengkodok sholat asar dan juga 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 sholat asar. Untuk melakukan sholat ya, dan sholat yang ditinggalkan tidak perlu untuk dikodok. Namun teman-teman sholat yang tidak perlu dikodok ini bukan berarti kemudian dia terbebas total dari kewajiban mengkodok sholat. Ada yang namanya kewajiban mengkodok sholat saat datangnya darah haid dan saat berhentinya darah haid. Nah yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang hal itu. Mengkodok sholat saat datangnya darah haid dan saat berhentinya darah haid. Yang akan kita bahas pertama kali adalah mengkodok sholat saat datangnya darah haid. Apa saja sholat yang harus dikodok dan bagaimana ketentuannya. Teman-teman sekalian ketika darah haid ini keluar di waktu sholat dan telah melewati waktu yang cukup untuk digunakan sholat seringan mungkin sementara kita belum melaksanakannya maka berarti sholat tersebut wajib dikodok. Misal masuk waktu zuhur di jam 12 siang. Kita butuh untuk sholat seringan mungkin hanya wajib-wajibnya saya rasa 3 menit cukup. Nah jam 12 lebih 3 menit dia belum melaksanakan sholat zuhur. Ternyata darah haid keluar maka berarti sholat zuhur wajib untuk dikodok. Seperti itu. Dan yang wajib dikodok hanya sholat zuhur saja. Sholat asar tidak perlu untuk dikodok. Itu teman-teman batasan ketika kita datang haid dalam waktu sholat. Tapi misal teman-teman datang haidnya itu jam 12 lebih 1 menit. Nah 1 menit kan tidak mungkin untuk kita melaksanakan sholat seringan mungkin. Maka berarti sholat zuhurnya tidak perlu dikodok. Atau teman-teman sudah melaksanakan sholat zuhur kemudian datang haid. Berarti sholat zuhurnya juga tidak perlu dikodok karena sudah kita lakukan. Itu untuk pembahasan mengenai sholat yang perlu dikodok saat datangnya haid. Nah kita akan lanjut ke sholat yang perlu dikodok saat berhentinya haid. Nah untuk saat berhentinya darah haid tidak selamat tadi waktunya teman-teman. Ketika waktu yang tersisa saat berhentinya darah haid ini cukup untuk mengucapkan takbiratul ikhram. Maka sholat tersebut sudah wajib untuk dikodok teman-teman. Saya contohkan agar mudah difaham. Misal di waktu zuhur kita ngecek darah berhenti di jam 3 kurang 1 menit. Sementara asar masuk waktunya ada di jam 3 teman-teman. Jadi 1 menit sebelum masuk waktu asar kita ngecek darah berhenti ternyata. Nah 1 menit kemudian masuk waktu asar. Maka waktu 1 menit ini sudah bisa untuk kita gunakan mengucapkan takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Sehingga sholat zuhurnya wajib untuk kita kodok. Nah sesingkat itu waktunya ketika kodok sholat saat berhentinya haid. Nah selain itu teman-teman yang perlu diperhatikan saat mengkodok sholat di waktu berhentinya haid, di waktu asar, atau di waktu aisyah. Selain kita wajib mengkodok sholat asar dan juga sholat aisyah, kita juga wajib mengkodok sholat sebelumnya yang bisa di jamak. Berarti semisal kita berhenti haid di waktu asar, kita wajib melaksanakan sholat asar dan juga mengkodok sholat zuhur. Dan semisal kita berhenti haid di waktu aisyah, kita wajib sholat isya dan mengkodok sholat maghrib. Itu perbedaan antara mengkodok sholat saat berhentinya haid dan saat datangnya haid. Teman-teman jangan tanya alasannya mengapa, kok kita juga wajib mengkodok sholat saat berhentinya haid di waktu sholat sebelumnya. Kenapa kita perlu mengkodok zuhurnya, padahal jelas-jelas kita dalam keadaan haid karena itu semua adalah ta'abudi. Ta'abudi itu berarti sudah dari sananya demikian, dari para ulamanya demikian. Nah, semoga bisa dipaham teman-teman sekalian, sholat-sholat yang perlu dikodok saat datang dan berhentinya haid. Semoga bermanfaat, jangan lupa teman-teman tetap subscribe channel kami, Lim Production. Share ke teman-teman yang lainnya agar semakin bermanfaat video yang kami sajikan. Sampai bertemu di segmen kelanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!